Oke, kali ini gue mau bahas topik soal squad Timnas Indonesia yang sudah dirilis dan akan dibawa ke Piala Asia nanti oleh STI. Kali ini squadnya tanpa Hernando, Evan Dimas, dan juga Egy karena mereka bertiga sedang mengalami cedera sangat disayangkan. Padahal mereka merupakan pemain kunci key player kita di belakang dan di depan, di tengah. Namun kita bisa lihat bahwa nama-nama yang dibawa oleh STI ini adalah sebagian besar yang sudah dibawa untuk FIFA Match Day terakhir melawan Bangladesh dan tidak banyak perubahan drastis. Berarti STI sudah menemukan kerangka timnya pada saat sebelum lawan Bangladesh kemarin dan dia ingin mencoba pemain-pemain ini di FIFA Match Day. Tapi sayangnya gagal menang, skor kacamata 0-0 dan lagi-lagi dia tidak membawa pemain-pemain yang selama ini kita gembor-gemborkan yang layak untuk dipanggil semisal Spaso, Ricky Fajrin, Bagas Kava. Padahal menurut gue mereka layak diberikan kesempatan di bawah Timnas kita. Well, di posisi menjaga gawang, sudah jelas di sana ada Nadio, bisa menjadi keeper nomor satu kita. Dia pasti akan mengawal gawang kita, pelapisnya Adi Satrio yang kemarin di SEA Games tampil kurang bagus. Dan juga Sarul Trisna, keeper yang secara komunikasi vokal menurut gue bisa teriak kepada teman-temannya. Tapi sayangnya kurang lengket dalam menangkap bola-bola atas ataupun menangkap bola. Terus di belakang, seperti kita duga pemain-pemain abroad, Elkan, Lasnawi, Arahan, dibawa untuk kali ini. Dan wajar dimix dengan pemain dari Liga 1 seperti Farudin, Dewanga, Rizky Rido, dan ada lagi Edo di sana. Yang pertanyaan kepada gue adalah, kalau memang STY memproyeksikan Dewanga sebagai backupnya Arhan di fullback kiri, kenapa dia harus membawa Edo lagi di situ? Kenapa enggak lebih jelinya beliau membawa satu fullback kiri yang benar-benar bisa setidaknya enggak begitu jauh kualitasnya dengan Arahan. Seperti Riky Padrin, dia sangat layak sebenarnya karena bermain bagus di Liga. Tapi karena kemarin di Viva match dia kita lihat, bawasannya dan beberapa laga sebelumnya juga, dia lebih percaya kepada Dewanga untuk membackup Arhan di fullback kiri, ketimbang Edo sendiri merupakan posisi naturalnya di sana. So, kalau menurut gue, patut dipertanyakan lah ya. Kalau mending daripada itu, mending dia bawa pemain lain aja kan, yang kira-kira kualitasnya tidak jauh gitu. Dan menurut gue Dewanga itu lebih bagus diplot sebagai centerback, karena kalau dia sebagai fullback, dia kurang bisa mensupport untuk lini serang dari wing kita. Dia lebih bagus dalam bertahan, karena fisiknya kuat, tacklingnya bagus, dan clearance-nya juga tanpa kompromi. Dia menjadi fullback terlalu kaku menurut gue. So, will seal seperti apa. Lalu, untuk Asnawi pelapisnya ada Koko Ari. Koko Ari menurut gue masih muda sekali ya. Dia bermain kurang fluid ya, karena masih terlalu kaku lah Koko Ari. Tapi ya, dia mencoba Koko Ari lagi, will seal seperti apa ya. Dan untuk lini belakang ini menurut gue melihat lawan-lawannya Asia Barat sana ya, lebih bagus kalau menurut gue Farudin Rizky Rido duet atau Elkan berduet dengan Rizky Rido. Kenapa? Karena kalau misalnya Farudin diduetkan bareng dengan Elkan, dua-duanya ini terlalu riskan untuk diajak lari di lini pertahanan kita, karena mereka tidak punya speed untuk bisa diajak sprint. Sehingga Rizky Rido menurut gue harus dipasang untuk salah satu dari mereka berdua. Tidak bisa Farudin bersama Elkan dipasang berbarengan. Terlalu berbahaya lah. Lalu di tengah ada Mark Lok seperti biasa di sana, yang diplot sebagai jenderal lapangan tengah, karena Epandimas gak ada. Walaupun secara permainan selaku naturalisasi menurut gue, masih biasa banget, gak ada spesial-spesialnya. Cuma dia punya senjata maut, yaitu bola-bola set-piece, bola matinya, corner kick, free kick-nya mematikan, jadi ya bisa menjadi senjata rahasia juga. Dan ada Kambuaya juga, Irianto, Abimanyu. Dan Lili Pali juga ada di sana ya. Lili Pali di FIFA Mestri kemarin bermain dengan kerja keras, beberapa kali bisa membahayakan. Kalau menurut gue Lili Pali lebih bagus diplot menjadi false nine di depan, karena dia bisa mobile bergerak, jadi membuka ruang untuk winger kita, either itu Witan ataupun Sadil, Terence, Irpanjaya gitu. Ketimbang kalau misalnya STI memasang real striker seperti Dimas Derajat dan Rafli, karena secara finishing Lili Pali mempunyai itu. Dan kalau misalnya Lili Pali diplot sebagai playmaker, maka kurang kelihatan sebenarnya ya, karena kemarin di FIFA Mestri Lili Pali kurang begitu mendapatkan bola juga dari tengah, karena permainannya STI itu lebih fokus dari sisi wing. Mengalakukan cutback ke kotak penalti, dan begitu seterusnya. Kecuali dia bermain combination play lewat tengah, Lili Pali bisa membagikan bola dari tengah, ataupun bisa melakukan finishing dari second line. Menurut gue Lili Pali bisa diplot sebagai false nine nanti, lalu kalau misalnya kurang berjalan, baru misalnya Dimas Derajat dan Rafli bisa diplot menjadi striker di depan. Dan sayangnya Spasso gak dibawa ya, padahal udah jelas lawannya ini Kuwait, Jordania, Nepal, yang punya postur menjulang semua. Dan beberapa kali STI memainkan bola long ball, sangat cocok sebenarnya Spasso, bisa menjadikan tembok di depan bermain wall pass, jadi bisa banyak variasi sebenarnya. Bisa main wall pass, bisa main jadi pemantul gitu ya. Tapi sayangnya tidak sama sekali berminat untuk melirik dia. Dan ya kalau menurut gue, overall dari squad ini tanpa pemain naturalisasi yang tiga, itu yang hendak di WNI kan, murni lokal pret, dan beberapa dari pemain abroad untuk join di sini, melihat peluang Indonesia di fase grup nanti cukup riski kalau gue bilang. Jadi semoga kita mendoakan sajalah kepada squad ini bisa benar-benar menunjukkan kemampuannya ya, bahwa mereka layak berkostum tim Nasgaruda. Kita lihat nanti seperti apa di event yang akan mulai 8 Juni nanti. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!